Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang kita ada servisan masuk lagi Samsung Galaxy A04 dengan kasus lupa kunci layarnya Sebetulnya sangat mudah sekali untuk menghapus kunci layar pada Samsung Galaxy A04 Hanya dengan melakukan hard reset via recovery mode Tanpa komputer Jadi langkahnya kita akan coba untuk masuk ke recovery mode Namun pada saat terkunci layar seperti ini Handphone tidak bisa kita matikan Jadi langsung kita menekan kombinasi tombol saja Tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan Sampai handphone ini mati Ketika handphone mati Kita gantian menekan tombol volume atas dan tombol power Sampai handphone menyala Lalu lepaskan tombol powernya Tahan terus tombol volume atas Sampai handphone ini masuk ke recovery mode Dengan tampilan menu seperti ini Selanjutnya kita akan melakukan hard reset Dengan memilih menu web data factory reset Turunkan dengan tombol volume bawah ke menu tersebut Tekan tombol power untuk ok nya Kemudian turunkan lagi ke menu reset ke setelan pabrik Dengan tombol volume bawah Dan kembali tekan tombol power untuk ok nya Ada tampilan wiping data Formating data Kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai Kalau sudah muncul keterangan wiping data complete Berarti proses hard reset nya sudah selesai Kita akan merestart handphone ini Dengan memilih menu reboot system now Tekan lagi tombol power untuk ok nya Kemudian handphone akan restart Tinggal kita tunggu saja Sampai proses loading nya selesai Untuk durasi loading nya ini mungkin sangat lama Bisa memakan waktu beberapa menit Jadi tetap santai Kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai Bagi yang kondisi baterai nya kritis Di bawah 20% Silahkan bisa menghubungkan handphone ke charger Agar handphone dalam posisi charging mode Dan daya baterai tetap terjaga Satu-satunya risiko melakukan hard reset Untuk menghapus kunci layar adalah Semua data yang ada pada internal memory handphone ini akan hilang Untuk yang di memori eksternal memang aman tidak akan hilang Hanya yang ada di memori internal saja Yang terhapus semua Baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan Semuanya akan hilang tanpa terkecuali Tapi bagi yang pernah melakukan backup data di akun google Seperti foto pada google photo Ataupun kontak pada google kontak Mungkin datanya bisa dipulihkan Dengan syarat harus ingat email google dan kata sandinya Karena nanti kita akan diminta untuk melakukan verifikasi akun google Pada saat melakukan setup handphone ini Biasanya handphone yang sudah tersetting kunci layar Tentu saja sudah terlogin akun google Dan akun google ini meminta verifikasi Untuk bisa melakukan setup sampai ke tampilan menu Jika ingat akun google nya Tinggal kita setup saja handphone sampai ke tampilan menu Tapi jika kita lupa akun google nya Maka masalah baru akan muncul di sini Yaitu kita harus melakukan unlock akun google Atau menghapus FRP nya Agar handphone bisa masuk ke tampilan menu Dan bisa kita gunakan lagi Nah pada handphone ini Nanti kita akan cek dulu Apakah handphone nya terkunci akun google Atau tidak Sementara itu proses loading nya sudah selesai Kita tunggu sebentar Sampai masuk ke tampilan Selamat datang Seperti ini Sekarang kita akan melakukan setup Sampai ke tampilan menu Mudah-mudahan bisa Jika tidak terkendala dengan akun google Untuk bagian-bagian setup nya Seperti biasa saja Kita pilih bahasa di awal tadi Kemudian kita setuju dulu untuk persyaratannya Kemudian pilih menu setuju Dan selanjutnya masuk ke halaman Pilih jaringan wifi Jika halaman ini bisa kita lewati Maka handphone ini tidak terkunci akun google Namun ternyata Halaman ini tidak bisa kita lewati Muncul notifikasi Koneksi jaringan diperlukan Untuk melanjutkan pengaturan Sambungkan ke wifi Atau masukkan kartu sim Untuk mengakses data seluler Oke kita akan hubungkan dulu handphone ke jaringan internet Kita gunakan wifi saja Kemudian bisa kita lanjutkan setup nya Pilih menu berikutnya Kita tunggu sebentar Ada loading Menyiapkan ponsel Ketika tadi kita tidak bisa melewati halaman pilih jaringan wifi Otomatis bisa dipastikan handphone ini Meminta verifikasi akun google Atau terkunci akun google nya Tergantung dari pemilik handphone Jika masih ingat akun google nya Maka handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu Tapi jika lupa akun google nya Nanti kita akan buatkan tutorial tersendiri Cara bypass akun google pada samsung galaxy A04 Atau teman-teman bisa langsung gunakan unlock tool Bagi yang memiliki unlock tool Untuk bypass FRP akun google Pada samsung galaxy A04 ini Oke sebentar ya Ada tampilan tidak dapat terhubung Kita coba jaringan lainnya Atau kita ulangi aja setup nya Kita pilih berikutnya lagi Kita tunggu sebentar Kembali loading di tampilan menyiapkan ponsel Dan proses ini mungkin membutuhkan beberapa menit Kita tunggu saja Untuk bypass akun google sebetulnya Ada dua cara Dengan menggunakan komputer Ataupun tanpa menggunakan komputer Tentu saja jika bypass akun google Dengan metode tanpa menggunakan komputer Sangat susah Jadi sangat ribet ya Untuk proses bypass nya Bagi teman-teman yang memiliki software aplikasi Untuk perbaikan smartphone Seperti unlock tool GS tool Ataupun CF tool Dan lain sebagainya Mungkin tidak akan kesulitan ya Untuk bypass akun google Pada handphone samsung Bagi teman-teman yang tidak memiliki alat servis Apabila handphonenya terkunci akun google Silahkan bisa menggunakan jasa servis kita Langsung aja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh Di bawah video ini pada kolom deskripsi Dan ini dia disini kita diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layar Yang jelas kita tidak tahu Namun kita bisa memilih menu gunakan akun google saya Maka nanti kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda Pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan email google Yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Tinggal ketikkan emailnya Kemudian kata sandinya Dan lanjutkan sampai ke tampilan menu Bagi teman-teman yang lupa akun google nya Silahkan bisa gunakan unlock tool untuk bypass akun google Ataupun software untuk perbaikan ponsel lainnya Untuk cara bypass FRP pada Samsung Galaxy A04 Dengan unlock tool videonya Sudah aku buat di channel Magelang Flasher ini Silahkan di cek saja Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa Jadi Nota Sampai jumpa di video selanjutnya